Nasib artis dulu jadi idola banyak wanita, kini terbaring lemah tak bisa apa-apa. Diketahui, nasib aktor ganteng tersebut dulu digilai para wanita dan secara tiba-tiba menghilang dari dunia entertainment. Momen aktor ganteng tersebut menghilang nyatanya menjadi perhatian. Belakangan ini, akhirnya barulah terkuat apa yang sebenarnya terjadi dengan sang aktor. Apakah Anda ingat serial atau sebuah sinetron yang pernah tayang dan sangat viral dulu? Sinetron itu adalah ganteng-ganteng serigala, GGS. Ganteng-ganteng serigala menampilkan sebuah drama yang berisi para aktor dan aktris berpenampilan menarik. Jika Anda masih ingat, ada nama-nama seperti Prilila Tukon Sina, Aliando, Jessica, Mila, hingga Kevin Julio. Sosok yang paling mencuri perhatian dulu ada Aliando. Aktor ganteng itu memiliki garis wajah yang sangat menjadi idaman banyak wanita. Setelah sinetron tersebut sudah berakhir dan tak lagi diteruskan episodenya, para pemainnya pun satu persatu sudah turun pamor. Aliando menghilang secara tiba-tiba tanpa muncul kembali dalam proyek atau syuting lainnya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan yang sangat membuat penggemarnya penasaran. Setelah menghilang, penggemar pun banyak yang meyakini bahwa Aliando sebenarnya sedang mengalami stres. Selain itu juga beredar kabar yang menyebutkan Aliando sedang mengalami penyakit mental. Ternyata setelah sekian lama akhirnya terungkap apa yang sebenarnya dialami sang aktor. Namanya melambung usai berperan dalam sinetron ganteng-ganteng Serigala, GGS, bersama dengan Prilila Tukon Sina. Namun di tengah ketenarannya, Aliando tiba-tiba menghilang. Ia tak pernah lagi muncul di layar kaca, sementara di sisi lain para penggemarnya masih terus menantikan kemunculan Aliando. Baru-baru ini Aliando kembali muncul dan mengabarkan kondisinya. Aliando Sharif mengungkap bahwa dirinya baru saja terkena musibah yang lantas menjadi alasan dirinya menghilang dari dunia hiburan. Rupanya sudah diketahui apa sebenarnya yang dialami oleh Aliando Sharif sampai begitu ingin menghilang dari dunia keartisan. Seperti dikutip tribunjatib.com dari kanal Youtube Populer Selem, Aliando belak-belakan mengungkap bahwa Aliando mengalami gangguan OCD. Diungkap aktor yang sempat dekat dengan Prilila Tukon Sina itu, ia didiagnosis mengidap gangguan OCD atau Obsesif Compulsive Disorder. Gue habis baru banget kena musibah ya, GWS. Gue baru kena musibah. Ternyata gue didiagnosa kena OCD, Obsesif Compulsive Disorder. Pujarnya dikutip tribunjatib.com Aliando menuturkan bahwa dirinya menderita OCD ekstrim yang membuat Aliando tak bisa beraktivitas. Ia pun berharap bisa segera sembuh dari gangguannya tersebut. Selama menghilang dari dunia hiburan dan memutuskan untuk vakum, Aliando Sharif menghabiskan waktu untuk fokus pada penyembuhannya. Ia pun melakukan sejumlah aktivitas yang sekaligus bisa menjadi terapi untuk membantu kesembuhannya. Yang ekstrim tuh yang justru kita gak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan kenapa-kenapa. Jadi semoga cepat sembuh ya, ini juga salah satu terapi untuk bisa tetap berjuang untuk melawan OCD-nya, terang pemain sinetron ganteng-ganteng serigala tersebut. Diakui Aliando, OCD yang dideritanya tersebut cukup mengganggu dirinya. Namun, ia menuturkan bahwa ini bukan kali pertamanya didiagnosis terkena OCD. Saat dirinya kelas 2 sekolah dasar, Ali juga sempat didiagnosis OCD dan harus menjalani pengobatan serta terapi seperti sekarang ini. Sempat sembuh, kini OCD tersebut kembali kambuh sehingga membuat Aliando harus vakum sementara dari dunia hiburan. Kelas 2 SD tuh udah selesai OCD-nya, abis itu kena OCD lagi baru 2019 akhir, 2020 kemarin, katanya menjelaskan. Kini pria berusia 25 tahun itu muncul dan mengklarifikasi bahwa dirinya sebenarnya mengalami OCD. Netizen pun langsung memberondong kolom komentar terakhir Aliando dan mengucapkan doa. Cepat sembuh ya Ali, segera pulih kembali berkarya lagi dan sehat selalu. Sayang Ali banyak-banyak emoji. Makasih udah ngabarin lewat live, cepat sembuh Ali, abang cepat sembuh ya. Aku yakin abang pasti sembuh.